What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dan Jamal Murray mencetak 48 poin dan sempat membuat kontroversi di akhir pertandingan dia menembak saat buzzer berbunyi karena dia mencoba untuk mendapatkan 50 poin Dan itu pun membuat Kyrie Irving marah, Kyrie Irving akhirnya melempar game ball ke tempat penonton dan itu pun dia terkenal denda 25 ribu dolar Tapi menurut gue main yang dilakukan oleh Jamal Murray sih sah-sah aja cuma kayak emang kemaren Kyrie sedikit salty aja dia bilang katanya Jamal Murray sedikit disrespect the game But I'm fine with it karena emang mungkin penonton juga main teriakin dia untuk nembak sehingga akhirnya dilempar aja boleh sama dia Dia juga ada nembaknya setengah hati sih menurut gue kemarin itu But baik ke hot startnya Denver Nuggets, lumayan terkejut gue tapi memang kalau belet schedule-nya masih lumayan friendly untuk Denver Nuggets Seperti kita tahu Denver Nuggets ini satu-satunya tim yang sudah mengalahkan Golden State Warriors Jadi menurut gue mereka baru ketemu dua tim mungkin yang berat banget di awal season ini Yaitu Golden State Warriors dan juga Boston Celtics dua-duanya mereka kalahkan Karena game-game lainnya gue liat lawannya Chicago Bulls, Phoenix Suns, Sacramento Kings, New Orleans tanpa Anthony Davis Dan juga Utah Jazz tanpa Donovan Mitchell Jadi ini mereka masih sedikit laki juga di awal musim tapi kita tunggu apakah mereka bisa konsisten terus sampai akhir musim nanti Karena ini jadi salah satu tim yang underdog nih akhirnya di Western Conference Utah Jazz ini Karena mereka lakukan ini tanpa starting small forward mereka yaitu Will Barton yang juga salah satu top scorer di tim ini Jadi sekarang Torrey Craig mengambil perannya di starting line up dan berhasil mengisi peran tersebut Lalu dari bench, gue kenapa gak milih Denver Nuggets jadi tim underdog gue Karena gue sedikit worry dengan benchnya Denver Nuggets Karena banyak nama yang gak gue kenal Yang pertama misalkan ada Monte Morris, ada Malik Beasley, Mason Plumlee, Trey Lyles dan juga Juan Chohanan Gomez Gue gak nyangka mereka semua mainnya solid banget sih di awal musim ini Jadi ini Mike Malone pelatih yang bagus banget dia berhasil membuat para pemain benchnya ini memiliki level confidence yang tinggi banget sih Lalu juga masih ada dua pemain yang belum main nih yaitu Isaiah Thomas yang terkena cedera hip Dan juga Michael Porter Jr. rookie mereka yang masih bermasalah dengan backhand Jadi ini tim muda dan menarik banget untuk ditonton Dan mereka baru satu kali kalah, mereka rekores 9 kali menang satu kali kalah Itu kalahnya hanya dari Lakers doang season ini Dan mereka juga nomor dua karena gue season conference hanya di bawahnya, Golden State Warriors Jadi guys, menarik banget mereka besok melawan Memphis Grizzlies Tapi kalau menurut gue, feeling gue besok melawan Memphis Grizzlies Mereka bisa terus meneruskan trend ini, trend menang Jadi gue besok expect Denver Nuggets menjadi 10 kali menang dan 1 kali kalah Dan bintang mereka juga lumayan ya Jamal Murray, bintang muda, shooter mereka sedikit streaky Tapi salah satu skor terbaik lah antara guard-guard di NBA Tapi yang menarik itu 3 game terakhir, Nikola Jokic itu hanya single digit points Dan 4 pertandingan dari 5 pertandingan terakhir, field goalnya semua juga single digit Ini lumayan kaget ya, karena kan kita tahu Jokic ini sebenarnya pemain number one optionnya ya Di Denver Nuggets, tapi ternyata dia sekarang lebih bermain Sebagai tim kayaknya nih Kayak bener, lawan Utah Jazz tuh dia sempet 16 assist Tapi gue expect sih Jokic gak akan selamanya sepasif ini sebagai scorer Gue yakin dia harus dibutuhkan juga scoring ability-nya untuk Denver Nuggets Walaupun masih ada Gary Harris dan juga Paul Millsap Dua pemain yang juga capable untuk mencetak 20 point in any given night Yang pasti tapi Gary Harris gue yakin lebih dibutuhkan untuk defense-nya juga Karena Gary Harris ini salah satu defender yang sangat underrated menurut gue Dia stills-nya menurut gue bagus banget So, Denver Nuggets memiliki tim sekarang ini yang lumayan solid menurut gue Dan sepatut di West Friday di Western Conference Kalau gitu guys, itulah videonya kali ini untuk NBA Dan juga edisi timeout kali ini Jangan lupa guys untuk komen di bawah Dan jangan lupa untuk di like juga videonya Menurut kalian, Denver Nuggets musim ini bener-bener kekuatan Yang kuat atau enggak nih di Western Conference Nanti kalian langsung tulis aja di bawah Dan jangan lupa juga untuk subscribe to my channel Thank you guys for watching I'll see you guys next video, peace